Nausea itu perasaan mual, perasaan pening, pengen muntah. Karena melihat perilaku orang yang supposedly, seorang pemimpin kan, menjadi wakil presiden. Dunia mafia mau diterapkan dalam sistem bernegara di Indonesia. Itu budaya yang akan diwariskan oleh Mulyono dan mungkin dilanjutkan nanti oleh Fufufafa jika dia tidak bisa dihentikan. Kekacauan kerusuhan sosial itu cepat atau lambat akan terjadi. Jadi distopia itu adalah sesuatu yang suram, buruk, kacau, rusak. Mari jurnalis-jurnalis yang punya pikiran nalar baik, punya kemampuan etika yang baik. Lawan kekacauan yang disebabkan oleh Mulyono dan anaknya Fufufafa ini. Hentikan mereka, maksulkan mereka. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, netizen. Ini sahabat kita semua, Bung Lukas Luarso. Selamat datang, Bung Lukas. Terima kasih. Satu kehormatan diundang di channel yang sangat hebat ini. Netizen, saya ingin kembali mengingatkan, walaupun kalian sudah ingat, Bung Lukas Luarso ini adalah jurnalis senior, ketua aliansi jurnalis independen tahun 1999 ya. Jadi ketua Haji pertama. Haji ini adalah organisasi wartawan antitesa. Perlawanan. Organisasi wartawan perlawanan pada zaman order baru ya. Saya menjadi ketua era transisi, Soeharto dengan era reformasi. Wah, ini luar biasa. Yang waktu itu ada banyak penculikan, orang ngeri. Iya, teman-temannya Bang Lukas dan sekarang ada yang jadi wakil menteri dan lain-lain sebagainya. Oke Bang Lukas, ini ada fenomena yang menarik nih ya. Kalau kita lihat tindakan yang dilakukan wakil presiden kita Gibran saat bertemu nih. Dengan korban banjir di Jakarta beberapa hari yang lalu. Itu kan dia menyerahkan bantuan tuh. Berupa bingkisan dalam tas. Ya, cuma menarik kalau kita lihat. Kok tasnya di situ tertulis bantuan wapres. Nah, ini menarik nih. Jadi, seolah-olah ini sangat apa ya, personal menurut saya. Harusnya kan tidak demikian. Wapres itu kan bagian dari presiden ya, kalau menurut saya. Dan apa yang dilakukan Gibran ini menurut saya, mengingatkan saya kepada perilaku bapaknya. Pak Mulyono yang suka mencitrakan dirinya bagi-bagi bansos dan lain-lain sebagainya. Apakah kira-kira yang dilakukan Gibran ini jangan-jangan sudah ingin memulai pencitraan dalam rangka Pilpres 2029? Atau kira-kira ada apa sih, kalau menurut Bung Likas nih? Ya, sebagai jurnalis saya segera bisa mengendus bau-bau amis kehumasan ya, PR. Jadi, Fufu Fafa, kita namain Fufu Fafa aja ya. Alias, kali awal aja kita sebut wakil presiden Gibran, itu kan sedang ingin mencitrakan. Membuat pencitraan, dan maka segala sesuatu yang bersifat politik akan dia buat secara personal. Sebagai itu proyek dia, program dia. Jadi, bagi politik nalar, sebenarnya itu kan agak aneh ya. Kenapa memberikan bantuan harus dikasih label atasnya bantuan bahapres gitu. Itu kan tidak lazim, ini kalau saat kampenye, orang masih bisa memahami. Tapi kalau sudah jadi wakres, kenapa itu harus dilakukan? Itu sebenarnya agak memalukan ya. Politik dipersonalisasikan menjadi diri sendiri untuk kepentingan dia. Bukan untuk kepentingan publik. Karena kan politik yang pada level etis, politik sebagai satu filsafat, filsafat yang dulu disuarakan oleh Plato, Aristoteles, itu politik untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi tidak ada politik itu dibakai untuk kepentingan diri sendiri. Untuk public relation, untuk mempromosikan, mengkampanyekan diri. Pemilu presiden Pilpres kan baru lima tahun lagi. Dan dia sudah berkampanye seminggu setelah dia, setelah terpilih dengan berbagai kecurangan dan kejelasan politik. Dan kebetulan saya barusan menulis satu artikel, kolom yang saya rutin setiap minggu. Nausia. Nausia. Fufufafa. Fufufafa dan distopia Indonesia. Apa itu maksudnya, Bum Luka? Bum Abraham, saya rasa kalau pola tingkah politik Fufufafa dan bapaknya ini kita biarkan, dan bisa bertahan lima tahun, Indonesia akan mengalami nausia. Nausia itu perasaan mual, perasaan pening, pengen muntah. Karena melihat perilaku orang yang supposedly, seorang pemimpin kan, menjadi wakil presiden itu kan bukan main-main itu. Itu pilihan dari pilihan krim de la krim. Manusia yang mestinya hebat, punya bibit, bobot, bubot yang bagus. Bebot yang bagus. Tapi ini kita mendapatkan, entah karena proses politik yang sangat curang, culas, dan manipulatif, kita mendapatkan orang yang tidak punya track record, tidak punya kemampuan berpikir yang baik, tidak punya pemahaman etika yang bagus untuk menjadi pemimpin. Dan sialnya kan, setiap kegiatan dia, akan selalu disorot media. Dan akan disebarkan oleh buzzer-buzzernya, media sosial. Dan itu akan membuat kita kaum yang memiliki nalar yang bagus, dan etika yang bagus. Itu tadi, nausia. Mual, muntah, pening, pengen muntah. Terganggu kita secara psikologis. Terganggu. Jadi ya, tidak bisa kita biarkan di lima tahun. Bayangkan, kalau lima tahun kita harus mual dan pengen muntah. Kita kasih waktulah, lima bulan maksimal. Jadi, menurut Bung Lukas, apa yang dilakukan Gibran ini adalah sesuatu yang menjijikannya untuk konteks politik. Konteks politik yang menjijikkan dan menistakan. Indonesia benar-benar ini mendapat cobaan yang sangat menyedihkan. Oke, menarik nih tadi Bung Lukas bilang, kan harusnya pemimpin itu punya track record yang jelas. Apakah Bung Lukas melihat sendiri bahwa Gibran sebagai seorang anak muda, nggak punya jejak sejarah untuk bisa mencapai posisi, jangankan, Wapres ya, posisi wali kota aja di Solo pada saat itu kan menurut saya itu kita agak terganggu juga. Kita semua saya kira tahu ya, apa sih track record dia? Dia sangat mudah ya, dan jejaknya pasti hanya akan orang, hanya akan teringat martabak atau pisang goreng. Jadi? Di luar itu apa? Tiba-tiba jadi wali kota karena melawan kotak kosong atau melawan... Jadi, top of mind kita kalau menyemuk Gibran berarti martabak dan jualan pisang goreng. Waktu gitu itu kita merasa imut ya, sangat imut. Oh, anak wali kota kok ya mau jualan martabak dan pisang goreng. Kita ya agak konyol, tapi ya bagus lah. Tapi itu kan hanya berapa? Nggak nyampe setahun kan setelah Jokowi pernah bilang, ya anak saya tidak suka politik, dia hanya mau jualan martabak dan pisang. Eh, nggak nyampe sekian bulan, tiba-tiba sudah berubah. Oke, berarti kalau begitu menurut Bung Lukas melihat bahwa apa yang dilakukan Fufufafa, Gibran ini sebenarnya sama cara mendesain Jokowi pada saat dari Solo masuk ke Jakarta dan menjadi presiden. Sama ya caranya? Sama tapi sama, tetapi Jokowi... Dulu kan kita lihat ada desain misalnya SMK dan lain sebagainya, pendahuluan gitu. Apakah kalau menurut Bung Lukas sebagai jurnalis melihat bahwa desainnya agak mirip nih? Atau ada perubahan sedikit? Sama, esensinya sama. Cuma kemasannya waktu itu lebih halus. Jadi kemasannya lebih halus. Tapi kalau dalam dunia seni, dunia media itu kan ada istilah, tiruannya, epigonnya pasti lebih buruk, lebih kasar, lebih jelek. Jadi kalau Jokowi misalnya menggunakan SMK atau menggunakan waktu itu yang agak fenomenal memang dia mencoba mengajak, memindahkan pedagang kaki lima dengan 30 atau 40 kali melakukan pertemuan, diajak makan, gitu kan. Waktu itu kan orang, oh ya ini baru ya pendekatan-pendekatan yang mencoba memanusiakan manusia terhadap rakyat kecil. Nah, pendekatan yang halus itu sekarang ditiru, diepigonkan oleh putranya secara genetik diturunkan, tapi dengan tiruan yang sangat kasar. Oke, mudah kebaca ya seperti itu? Sangat mudah dibaca. Oke, dulu kan kita masih ingat juga apa yang dilakukan Jokowi itu misalnya selain tadi pencitran yang melakukan pendekatan secara humanis. Karena sebelum-sebelumnya kan rata-rata wali kota, gubernur kita, pemimpin kita, jarang yang menggunakan itu jadi tiba-tiba kita terkesima nih. Betul. Ada orang menggunakan cara begitu kan. Tapi kemudian sekarang mungkin karena orang sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu adalah sebuah pencitran, bukan sesuatu yang natural, maka orang mulai muak lagi melihat begitu. Apakah menurut Bang Lukas lihat bahwa apa yang dilakukan Gibran ini sebenarnya orang sudah mulai tahu dari awal bahwa ini sebenarnya bukan natural, ini pencitran sama yang dilakukan. Itu buatan lah, artifisial ya. Jadi kalau Jokowi dulu masih orisinil, sekarang artifisial, tiruan jelek lah. Nah tapi Bang begini, waktu itu juga kan Jokowi ini kan presiden pertama yang terpilih di era media sosial. Medi sosial? Tahun 2014 ya. Oke. Nah, tapi kan kemudian fast forward 10 tahun kemudian, orang sudah mulai jengah, mulai jengkel, mulai lelah dengan media sosial. Oke. Jadi apa yang dilakukan Jokowi itu sekarang ditiru oleh Fufu Fafa, itu sebenarnya orang sudah mulai itu tadi. Muak, jengah, dan mual kalau diulang. Jadi karena tidak ada originalitas, tidak ada kreativitas baru, maka bisa diduga ini apapun yang dilakukan Fufu Fafa, kalau dia tidak punya formulasi baru, akan membuat orang menjadi nausea itu, menjadi mual dan muntah. Karena membuat tiruan yang sangat buruk yang orang sudah tahu, oh apa yang dilakukan Jokowi 10 tahun lalu dengan pencitraannya, sok merakyat, sok pelonga-pelongo, sok endeso, dan sebagainya itu ternyata semua action yang ujung-ujungnya gila kuasa. Dan ini akan direplikasi, diulang oleh Fufu Fafa secara banal. Itu nanti cepat atau lambat, kemualan ini akan ada efek balik yang keras. Oke, Bung Lukas, menarik. Kita kembali sedikit lagi. Kalau misalnya praktek-praktek seperti yang dilakukan kemarin, praktek-praktek menggunakan media sosial, yang dilakukan pencitraan, yang dilakukan Jokowi, ini terus berlansun dan berlanjut dilakukan Gibran, apa dampak yang akan muncul? Dampak yang muncul adalah norma-norma Mulyono dan norma-norma Fufu Fafa akan terinternalisasi dalam budaya politik, budaya hukum, ekonomi, dan sosial Indonesia. Dan kita tahu budaya-budaya yang dia wariskan itu budaya-budaya yang buruk, kan? Misalnya dalam hukum dia menggunakan hukum sebagai alat sandera. Tahu ada temannya, kroninya korupsi, bukannya dipidana, diajukan ke pengadilan, tapi malah dikasih sprindik. Kamu saya kasih jabatan kalau manut sama saya, kalau enggak saya penjara. Jadi itu kan belum pernah ada presidennya. Itu hanya ada di dunia mafia. Menggunakan ancaman, dan saya pernah menulis menggunakan wortel dan roti, stick and carrots. Bayangkan, dunia mafia mau diterapkan dalam sistem bernegara di Indonesia. Itu budaya yang akan diwariskan oleh Mulyono, dan mungkin dilanjutkan nanti oleh Fufu Fafa jika dia tidak bisa dihentikan. Oke, Bung Lukas, ini kan kalau kita lihat apa yang dilakukan, Gibran itu seolah-olah mendapat support yang kuat. Seolah-olah begitu. Kita lihat mendapat support yang kuat dari koalisi kekuasaan, minus Prabowo. Oke? Jadi hanya mungkin... Minus PDI. Ya, minus Prabowo dan PDI. Tapi kekuasaan lain itu selalu memberikan support dan memberikan tepuk tangan yang luar biasa terhadap tindakan-tindakan Gibran itu ya. Apakah kalau Bung Lukas lihat bahwa memang sejatinya apa yang terjadi sekarang ini di kekuasaan, hari ini sebenarnya itu masih Mulyono? Saya rasa ya, ya. Artinya Mulyono itu dengan berbagai trik dan berbagai akal-akal bulusnya, harus diakui dia itu memiliki satu hal yang jarang dimiliki banyak orang. Kenekatan. Nekat ya? Kenekatan dan berani untuk mengabekan norma etika dan sosial dalam berpolitik. Itu mungkin bagi para pengagum pemuja-nya, dia dianggap hebat. Tetapi kan begini, di dunia normal ketika orang mencoba melakukan sesuatu itu berbasiskan pada etika, norma-norma sosial, orang tidak akan melakukan itu ya, orang yang punya nalar. Tapi karena Jokowi itu nalarnya terbatas, Jadi dia tidak... Nalar terbatas itu apakah itu bisa disimpulkan bahwa orang ini bodoh? Ya, bisa dibilang begitu. Tidak cukup punya referensi. Kita kan tidak tahu gaya berpikirnya yang menunjukkan dia punya referensi yang bagus ya, punya bacaannya Doraemon misalnya. Kemudian selera-selera pemikiran, saya rasa dia nggak pernah baca buku, nggak pernah baca artikel, dia hanya mendapat input orang-orang di sekelilingnya yang menjilat dia, ingin mendapat remah-remah kekuasaan. Jadi dia tidak mampu, tidak mampu mengolah informasi, tidak mampu memikirkan sesuatu itu baik atau tidak, sesuatu itu etis atau tidak. Jadi dia hanya melakukan persis berdasarkan insting saja. Kalau kita memakai teori-teori ilmu biologi ini, dia menggunakan croc brain. Oke. Krokodil brain. Jadi otak kadal yang hanya sekedar how to survive, bagaimana bisa makan. Ya. Survival of the fetus. Oke. Jadi kenapa buaya itu dalam dunia biologi itu tidak punah, bisa bertahan hidup? Karena dia makan apa saja, dia tidak peduli, dia tidak mengenal. Itu yang dalam personifikasi croc brain itu saya rasa ya Pak Mulyono ini. Oke. Dan itu kemudian direflikasi oleh anaknya kan? Ditiru oleh anaknya dipikir itu adalah semacam resep agar sukses berpolitik. Karena bapaknya terbukti sukses, maka si Jokowi mentransfer ke anaknya, dan anaknya yang mungkin kebebalannya, kebodohannya dua kali lipat, dua kali kuadrat, ya mungkin jelek-jelek, kan Jokowi pernah kuliah di UGM kan? Walaupun kita tidak tahu lulus atau tidak. Tapi kalau putranya kan tidak jelas. Tidak jelas ya. SMA saja kan? Kemarin ada kontroversi katanya dapat gelar di apa, sebuah universitas abal-abal di Bangkok atau di Singapura, tetapi kan tidak jelas semua itu, tidak ada buktinya. Jadi bahkan untuk hal yang formal, ijazah pun, itu genetiknya nurun. Sama-sama tidak jelas ini pendidikan dua orang ini. Oke, tadi menarik nih Bung Lukas mengatakan bahwa era Jokowi itu adalah era orang memanfaatkan media sosial ya. Termasuk juga kalau kita lihat untuk pertama kalinya presiden itu menggunakan baser-baser untuk menopang kekuasaan. Kira-kira seperti itu Bung Lukas ya. Apakah cara-cara ini menurut Bung Lukas itu sekarang bisa diidentifikasi bahwa masih digunakan oleh Gibran, menggunakan baser untuk menopang kekuasaan dia? Pasti. Tapi to be fair ya, sebenarnya ini bukan hanya fenomena Jokowi dan Gibran ya. Di negara-negara di seluruh dunia. Sekarang terjadi apa yang disebut, saya pernah tulis juga, ideologi populisme. Jadi ideologi populisme adalah sebenarnya basisnya adalah berdasarkan suara rakyat, grace root. Tapi suara rakyat, grace root yang inosensi ini kemudian dibajak, diambil alih, dimanipulasi oleh politikus-politikus yang menggunakan isu-isu kerakyatan, isu-isu populis menjadi agenda dia untuk meraih kekuasaan. Nah yang poinnya adalah populisme itu kan dari kata populis, rakyat, grace root. Nah yang inosensi kan sebenarnya. Tapi kemudian itu poinnya, dibajak, disalahgunakan untuk agenda mendapat kekuasaan oleh politikus-politikus culas. Nah di dunia ini fenomennya mulai kelihatan tahun 2016 ya. Waktu itu misalnya di Inggris ada Brexit. Di Amerika terpilihnya Donald Trump pertama, di Brazil Bolsonaro, di Hungaria ada Viktor Orban. Modi di India itu dianggap juga populis ya. Populis itu artinya sok menyuarakan isu-isu kerakyatan, Venezuela, SAFES ya. Itu mulai mengejala tahun 2010 ya. Dan rupanya ini comeback kembali ya. Donald Trump terpilih lagi. Dan Jokowi bisa menaruh anaknya. Jadi dia menggunakan sentimen-sentimen populis itu untuk meraih rakyat. Oke, kalau begitu apa yang seharusnya dilakukan sehingga rakyat itu tidak mudah terperdaya oleh praktek-praktek semacam itu. Itu kan dia menggunakan isu-isu yang seperti tadi Bung Lukas katakan, isu-isu populisme ya, isu-isu kerakyatan digunakan. Sehingga mereka bisa meraih suara. Untuk memanipulasi dia. Padahal dia memanipulasi. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sehingga rakyat itu tidak terperdaya. Apakah menurut Bung Lukas lihat bahwa dengan adanya media sosial, itulah media yang dipakai bagi mereka untuk melancarkan aksi-aksi atau melancarkan agenda-agenda serta ambisi-ambisi mereka? Ya, gini Bung, kalau yang saya pahami kan demokrasi itu kan salah satu sistem-sistem politik yang terbukti terbaik lah sejauh ini ya. Oke, sementara. Dibanding sistem-sistem yang lain. Nah, tapi dalam demokrasi itu pendulumnya begini. Kalau ekstrimnya terlalu ke kiri, dia menjadi populisme. Ekstrimnya terlalu ke kanan, dia menjadi oligarki. Nah, demokrasi yang baik itu bisa menjaga keseimbangan. Di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah, ekolibrium. Jangan terlampau ke kiri menjadi populis. Terlalu ke kanan menjadi oligarkis. Nah, itu adalah seni bagaimana. Sebenarnya gini juga lah, demokrasi itu tidak sepenuhnya rakyatan lah. Yang disebut dengan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat gitu. Demokrasi itu kan, even pada awalnya, negara demokrasi modern itu juga elitis. Dalam tanda petik ya. Seperti negara-negara demokrasi seperti Amerika, Perancis. Itu kan dibentuk, dipikirkan oleh orang-orang pinter. Orang-orang elit. Orang-orang elit. Amerika oleh George Washington, Thomas Jefferson, dan sebagainya. Di Perancis juga. Revolusi Perancis juga menghasilkan. Revolusi Perancis, Robespierre, Danton, dan selanjutnya. Dan rakyat itu pada akhirnya memang diminta suaranya ketika pemilu. Objek ya? Bukan objek, tapi memang itu mekanismenya. Kan nggak mungkin kita memikirkan sesuatu itu selalu banyak. Yang memikirkan adalah tim kecil, kan? Yang merumuskan bagaimana konstitusi, bagaimana peraturan, dan sebagainya. Itu kan di suara rakyat diwakilkan oleh kelompok-kelompok yang berpendidikan. Kemudian kelompok-kelompok yang punya wisdom, dan sebagainya. Nah, itu realitas demokrasi di negara-negara besar kan begitu. Kan nggak bisa demokrasi seperti di era Yunani dulu. Hanya kota kecil. Bahkan demokrasi kuno di Yunani itu juga sebenarnya dipikirkan oleh elit juga. Masyarakat itu tidak terlibat langsung juga dalam, tentu dalam pengambilan suara. Bahkan di Yunani itu demokrasi tidak harus dengan pemilihan sebenarnya. Tapi ada istilah penunjukan. Jadi banyak posisi itu diundi. Oke. Jadi memang senator dan wakil rakyatnya dipilih. Tetapi posisi-posisi umum itu diundi. Diundi. Ada alatnya namanya, maaf saya lupa, okletereo dan semacam itu. Jadi siapapun yang dianggap layak diundi. Jadi orang mendapat posisi, jabatan-jabatan publik itu karena diundi. Tidak harus dipilih. Nah dalam konteks modern misalnya, oke kita membuat pemilu untuk level presiden, DPR, gubernur. Tapi di bawah itu mungkin tidak harus. Diundi saja. Oke. Yang penting masuk kriteria ya. Ada kriteria. Iya, ada syarat-syarat administratif. Jadi kemudian dengan undian itu, tidak perlu ada pemilu yang biaya mahal, tidak perlu ada kampanye-kampanye yang manipulatif, tidak perlu ada menyalahgunakan suara rakyat, manipolitik dan sebagainya. Oke, berarti kalau begitu saya bisa simpulkan untuk sementara, bahwa kalau untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, berarti tidak ada jalan lain, Fufufafa harus dihentikannya. Harus. Agar tidak terjadi bahwa negara ini dikelola secara mafia. Iya, satu paket kan sebenarnya. Kalau kita menghentikan Fufufafa, sebenarnya itu kita juga berhasil menghentikan Mulyono, yang sampai sekarang, hampir dua bulan setelah pelantikan presiden baru, kok sepertinya kok masih cawe-cawe terus. Iya. Cawe-cawe dan istilahnya sekarang nitip-nitip. Nanti dia buat istilah-istilah yang lucu-lucu dan jelek lainnya hanya untuk menginternalisikan. Jadi seolah-olah dia nitip, tapi dia kan sedang ingin secara curang memenangkan. Contohnya di Pilkada ya? Di Pilkada ya. Nah kita tunggu saja misalnya di KAI Jaya kan, sudah jelas ini siapa pemenangnya. Tapi kan ada semacam konspirasi untuk kemenangan ini dianulir menjadi dua putaran. Dan kita tahu lah. Agar di dua putaran itu akan dimainkan. Ini yang paling bahaya, budaya-budaya politik seperti ini. Ini kan berkelindahan dengan budaya ekonomi. Budaya politik ala Mulyono itu bisa terjadi. Karena sistem ekonomi rente kan. Memberikan imbalan. Korupsi nggak apa-apa. Sejauh kamu loyal pada saya. Bahkan saya akan kasih jabatan. Budaya hukumnya juga begitu. Budaya ekonomi begitu. Budaya sosialnya begitu. Sekarang yang paling parah itu saya juga sedih ya. Karena saya lihat beberapa teman saya, termasuk ada teman-teman di Aji. Ada yang pernah pengurus Aji. Sekarang begitu bodohnya, setiap hari hanya memuja dan memuji Mulyono. Jadi hidupnya begitu boring, begitu tumpul, hanya untuk memuja-muja. Menjadi pencebok. Lalu sama-sama di Aji. Iya, sama-sama saja. Artinya itu betapa menyedihkannya. Pelan atau pasti, seolah-olah menjadi satu kebenaran. Bahwa Mulyono itu adalah Imam Mahdi. Bagi para pemuja-nya. Bagi para pengakunya. Sebenarnya kalau secara ekonomi, mitos Mulyono itu kan cuma karena membangun beberapa kilometer jalan tol. Hal-hal yang sifatnya fisik infrastruktur. Tetapi kan siapa sih yang tidak bisa membangun jalan tol? Suharto dulu tahun 80-an sudah membangun jalan tol. Yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol itu hanya cukup para insinyur mandor yang baik kerjanya. Dalam hal ini mungkin siapa itu? Pak bekas menteri pekerjaan umum. Sebenarnya dia lah yang benar-benar berjasa membangun jalan tol. Jokowi kan hanya ngamat-ngamati, terus meresmikan, dan sebagainya. Oke. Buong Lukas, tadi kan menarik tuh tulisan Anda itu. Nausia, Fivufafa, dan distopia Indonesia. Bisa nggak dijelaskan lebih rinci itu ya? Dalam kontes kekinian itu. Distopia Indonesia. Distopia itu adalah satu konsep dalam dunia filsafat dan sastra yang bagaimana kebalikan dari utopia. Jadi kalau utopia itu manusia mengharapkan masa depan itu menjadi sesuatu yang baik, gilang-gemilang, indah, makmur, adil, sejahtera. Ya seperti konstitusi kita lah. Nah, preambulnya kan memujudkan Indonesia yang makmur, adil, dan beradab. Itu harapan ya? Itu harapan, harapan baik. Tetapi, antonim, lawan dari utopia itu namanya distopia. Oke. Jadi distopia itu adalah sesuatu yang suram, buruk, kacau, rusak. Hmm. Jadi kalau dalam film itu, alih-alih gambaran surga, itu neraka. Kalau dalam agama. Atau kalau dalam film-film saint fiction itu, alih-alih dunia yang serba high-tech, indah, bangunan-bangunan glass yang serba megah mewah, tapi adalah runtuhan apokaliptik gitu. Jadi kayak Sodom dan Gomorrah, Armageddon gitu-gitu. Armageddon. Dan di Indonesia ini, saya udah mulai melihat yang terjadi, tepat atau lambat adalah Armageddon. Oke. Kita akan menuju ke distopia. Buktinya apa? Gini aja lah. Jokowi itu apa sih prestasinya? Sepuluh tahun terakhir, ekonomi Indonesia itu stuck. Di bawah 5 persen kan. Makronya lah. Saya bukan ekonomi, tapi sebagai jurnalis kan kita bisa melihat. Oke. Apa? Indikator globalnya lah. Oke. Ekonomi stuck di bawah 5 persen. Hmm. Kemudian juga Jokowi itu pernah melakukan deregulasi ekonomi kan. Mengeluarkan paket di mana aturan-aturan diperlonggar atau dibatalkan agar ekonomi melejit gitu. Yang dia istilah nanti November ekonomi meroket gitu kan. Gak terjadi semua itu. Oke. Bahkan yang terjadi kan selain stuck juga utang. Utang menumpuk. 6.000, 6 triliun hanya ditambahkan oleh Jokowi selama 10 tahun era dia. Oke. Sebelumnya cuma 2.000 selama 75 tahun Indonesia merdeka. Tapi 10 tahun terakhir ditambah 6.000. Jadi kalau dengan utang 6.000 Indonesia hanya bisa memperpanjang 3.000-4.000 kilometer tol, itu gak sebanding lah. Semua mandor bisa melakukan itu. Jadi itu yang Bung Lukas maksudkan dengan distopia ya? Iya. Oke. Nanti contoh yang konkret menurut saya, saya potong sedikit. IKN. IKN ini nanti contoh distopia. Tadinya Jokowi ingin membelikan halusinasi utopia. Nanti kita akan punya ibu kota yang namanya IKN. Dengan mobil yang terbang. Terus mereka meminjam, Jokowi meminjam base listrik, kereta api listrik yang jalan tanpa sopir. Dan sekarang sudah dikembalikan karena mogok. Kemudian kota yang serba indah, taman-taman. Mirip surga. Tapi kalau orang mungkin sekarang ke IKN itu kayak kota hantu yang sebentar lagi menjadi puing-puing kerentuhan Armageddon. Lihat aja. Iya. Indonesia gak punya, pemerintahan sekarang gak cukup punya dana. Bahkan untuk merawat, memelihara yang sudah ada. Jangankan membangun proyek-proyek baru di sana. Oke. Oleh karena itu menurut Bung Lukas, kalau ini terjadi semua maka apa konsekuensinya yang harus diterima oleh Pak Prabowo ini. Ini kan Pak Prabowo lagi punya agenda yang besar ya kalau kita lihat. Mulai dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ingin melakukan apa itu perubahan yang drastis, kuantum, lompat. Sehingga itu dia bisa berhasil dalam tempo yang tidak terlalu lama. Karena kan dia cuma punya waktu 10 tahun menyelesaikan persoalan yang begitu besar yang ditinggalkan Mulyono. Yang sebenarnya secara hitungan matematik itu mungkin kurang bisa dicapai dalam tempo 10 tahun. Tapi ini menjadi PR berat bagi Pak Prabowo, dia harus menyelesaikan dalam 10 tahun. Menurut Bung Lukas ini. Ya, apa, ungkapan yang populer tentang Pak Prabowo ini kan begini. Pak Prabowo ini sekarang hanya tinggal cuci-cuci piring. Karena pesta sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun. Peta besar membangun proyek mega, infrastruktur, megastruktur, dan sebagainya. Yang semuanya kropos basisnya dari utang dan tidak disertai dengan evaluasi atau perencana yang bagus. Nah, kita sudah tahu pemahaman populer kan sekarang Pak Prabowo di tahun pertama tahun depan ini mewarisi defisit anggaran 600 triliun, jatuh tempo utang, dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo ini kan dalam posisi yang agak sulit memang. Makanya secara pribadi saya belum ingin menulis atau mengkritik Pak Prabowo sampai 6 bulan ke depan. Karena saya ingin wait and see. Karena saya tahu situasinya dia tidak memungkinkan dia untuk bisa berbuat banyak. Tapi kan silakanya juga naga-naganya sampai bulan kedua ini kok kayak disetir gitu loh. Mau tidak mau ya, maaf sekali nih untuk para pendukung Pak Prabowo. Dari cara penyusunan kabinet yang begitu gemuk, sudah tahu duit nggak gablek, cepat, tapi malah membuat organisasi pemerintahan yang gemuk, yang bongsor, obesiti. Itu kan menunjukkan ketidaksensitifitan ya. Atau mungkin itu cara untuk akomodatif dulu kita nggak tahu. Makanya kita lihat saja. Tapi saya bisa memahami kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi Pak Prabowo. Oke, Bung Lukas. Ini kan tadi menarik Anda katakan bahwa kalau kita bandingkan Mulyono itu sebenarnya orang Mulyono dan anaknya itu agak mirip ya. Orang yang tidak punya kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual untuk mengelola negara kan. Mungkin orang yang kata kasarnya tadi, Bung Lukas katakan bahwa orang yang kurang membaca, orang yang kurang memahami sesuatu persoalan. Tidak punya referensi. Tidak punya referensi. Dan itu bisa tercermin dari apa yang terjadi ketika Gibran mau pindah itu kan yang kita lihat yang dikemas-kemas itu kan. Semacam permainan. Jadi anak kecil yang diberi harus memakai sepatu besar. Menurut Bung Lukas, apa konsekuensinya misalnya orang ini ternyata tidak berhasil dihentikan nanti si Gibran ini? Apa konsekuensinya terhadap bangunan demokrasi kita? Berarti pertama, distopia itu terwujud. Akan terjadi saya rasa kekacauan-kekacauan yang dalam hal sangat ekstrim misalnya akan jadi krisis politik. Kalau ekonomi ini mengalami stagnasi, bahkan mengalami resesi, krisis ekonomi, saya khawatir sesuatu yang lebih keras dari 1998, kerusuhan itu akan terjadi. Nah ini tugas Pak Prabowo ya. Karena itu tidak bisa kita berikan kepada Mulyono dan Fufufafa. Mereka tidak sampai pikirannya ke sana. Bahwa Indonesia bisa akan mengalami terjerumus, terjerembab dalam jurang kekacauan itu sesuatu yang real. Karena ini ada dua faktor yang selain inkompetensi ya. Jadi genetik yang diturunkan oleh Jokowi ke Fufufafa itu genetik yang cacat, genetik yang buruk. Tidak punya kompetensi ya. Nah secara internal begitu, tidak punya kompetensi, tidak punya referensi. Di luar juga ancaman yang paling nyata dalam lima tahun ke depan adalah apa yang disebut technological unemployment. Pengangguran teknologi akibat artificial intelligence, akibat dunia digital yang semakin ubiquitous, semakin ada di mana-mana, nanti pekerjaan akan semakin sulit dicari. Jadi mantra Jokowi yang waktu itu sering kita dengar, harus kita nanti akan memiliki yang disebut bonus demografi. Artinya tenaga kerja muda yang siap bekerja. Nah sekarang pekerjaan itu sudah diambil oleh robot dan artificial intelligence. Generasi anak-anak kita yang sekarang umurnya 20-an, itu akan sulit mencari pekerjaan. Dan itu akan semakin sulit jika dunia, bukan hanya Indonesia, jika dunia belum menemukan mekanisme bagaimana mengatasi problem ini. Ketika pekerjaan tidak lagi bisa diperoleh, orang kan tidak bisa mendapatkan penghasilan. Karena penghasilan disedot oleh segelintir perusahaan-perusahaan teknologi, teknologi digital. Nah memang ada konsep-konsep yang disebut universal basic income, freedom dividend, dan sebagainya. Nah itu kalau nggak bisa diterapkan, cepat atau lambat, dalam hitungannya 5 tahun loh. Ini nggak lama lagi loh. Itu akan terjadi kerusuhan bukan hanya di Indonesia, di dunia. Karena teknologi itu kan memang sisi buruknya adalah menjadikan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena yang orang masyarakat pada umumnya kan hanya dikonsumen. Dia membeli produk. Nah kalau tidak mampu membeli produk, teknologi, apa yang terjadi? Nah sekarang ini banyak orang kaya yang triliuner-triliuner, miliarder-miliarder itu sudah menyiapkan banker dan sebagainya. Karena iminen itu. Kekacauan kerusuhan sosial itu cepat atau lambat akan terjadi. Karena belum ketahuan mekanisme bagaimana, masyarakat kebanyakan itu bisa mendapatkan penghasilan nanti. Akibat itu tadi, artificial intelligence dan dunia robot. Nah ini problem dunia dan di Indonesia cilakanya, kita dipimpin oleh Mulyono dan Fufufafa yang jangankan memahami dunia itu. Memahami bagaimana soal-soal etika saja tidak paham, dan cilaka kita. Jadi, distopia. Dunia Armageddon akan melanda Indonesia. Oke. Kalau tidak kita bisa hentikan Mulyono dan Fufufafa dalam 5 bulan ke depan ini. Bung Lukas, seharusnya kan yang salah satu yang kita bisa harapkan nih, untuk menegakkan demokrasi kita yang di ujung jurang, karena orang bilang salah satu pilar demokrasi itu adalah kebebasan PR. Jurnalisme. Bagaimana menurut Bung Lukas melihat fenomena sekarang terhadap kebebasan PR kita, jurnalisme kita yang seolah-olah menurut saya, luruskan kalau saya salah, itu full control oleh Mulyono kemarin atau sudah dikooptasi oleh Mulyono? Ya, jurnalisme sebagai korporasi, perusahaan-perusahaan besar memang dikontrol Mulyono. Oke. Tapi blessing in disguise-nya kan, jurnalisme itu sebenarnya sekarang the dying entity. Oke. Secara industri, sudah hampir mati. Sudah hampir tidak ada ya? Sebut saja kompas, bahkan sayang sekali tempo, diharapkan kita berharap tempo akan hidup terus panjang ya. Itu sudah sulit lah bersaing dengan netizen gitu. Bersaing dengan podcastnya Bung Abraham Samad ini yang sangat populer. Dan artinya, saya berharap jurnalis sebagai industri memang sudah menjelang punah, tetapi jurnalisme sebagai cara untuk mengekspresikan pemikiran, opini, pendapat, itu akan tetap bertahan. Nah, lebih baik, mari jurnalis-jurnalis yang punya pikiran nalar baik, punya kemampuan etika yang baik, lawan kekacauan yang disebabkan oleh Mulyono dan anaknya Fufu Fafa ini. Hentikan mereka. Maksulkan mereka. Bukan justru jadi pemujaannya ya, seperti tadi Anda kata-kata banyak teman-teman. Seperti ada oknum-oknum bodoh yang mau menjadi pemuja dan menjadi apa, penceboknya gitu. Ya, artinya ini untuk Pak Prabowo ya. Pak Prabowo jangan menunda-nunda. Pak Prabowo ini dalam posisi agak sulit sebenarnya. Karena satu faktor usia, kesehatannya. Ini waktu yang paling bagus untuk Prabowo melakukan pertobatan. Pertobatan politik. Pertobatan politik apa? Saya tidak melihat Pak Prabowo itu punya beban-beban yang dia harus melanjutkan kekuasaan untuk memperkaya diri kan kebetulan putranya cuma satu dan dunianya dunia fashion kan. Artinya dia tidak harus seperti Mulyono yang punya anak yang pengen berpolitik, pengen membangun dinasti dan sebagainya. Dia tidak perlu harus mencarikan kerja anaknya seperti Mulyono. Betul, betul. Jadi dengan situasi ini Pak Prabowo harus segera mengambil sikap. Tidak lagi bisa ragu-ragu. Kan gini, ini semacam dongeng yang beredar ini kan gini. Oh tuh, Prabowo itu kan orang yang punya konsekuensi. Dia punya sikap noblesse oblige. Artinya kalau dengan dalam hal perkawanan, dia akan punya sikap untuk bagi yang loyal ke dia, dia juga akan loyal ke temen itu. Dia misalnya menaruh temen-temennya yang loyal ke dia. Itu nggak apa-apa dalam politik selalu gitu. Solidarity ya. Tapi jangan merasa berhutang budi karena seolah-olah menjadi presiden itu karena Jokowi, karena Mulyono. Dan Fufufafa itu bisa menjadi faktor yang akan bisa menghambat Pak Prabowo. Contoh seperti yang kita bicarakan di awal, tas jinjing sumbangan wakil presiden. Jadi itu indikasi bahwa Mulyono itu hanya ingin memakai era Prabowo sekarang, hanya untuk era transisi agar dia berkuasa. Cepat atau lembat? Karena faktor usia, kalau Pak Prabowo meninggal, apa yang terjadi? Kita dipimpin oleh Fufufafa, seorang yang sama sekali tidak punya konsep apa itu politik, apa itu ideologi, apa itu mengelola negara. Karena dia hanya bisa main boneka-boneka, sebab anak kecil yang masih suka bermain dengan boneka. Luar biasa nih apa yang disampaikan Bun Lukas. Mudah-mudahan mencerahkan kita, sekaligus mengedukasi kita, Bung Lukas ya, sehingga kita bisa menemukan kebenaran yang sedang samar-samar di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Hammar saya. Sampai ketemu di video ini. Sampai tuntut seperti buah ini. Sampai ketemu Sampai ketemu di video ini. Kemudah. Terima kasih telah menonton!